Wamenlu mengajak pemuda ASEAN untuk terus memajukan toleransi dan menjaga perbedaan. Wamenlu Ayam Fahir mengajak pemuda ASEAN untuk terus memajukan budaya toleransi dan menjaga perbedaan dalam upaya menjadikan dunia yang aman dan damai. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri pada saat membuka ASEAN Youth Intervate Camp 2017 yang diadakan di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Sabtu Pagi. Wakil Menlu, Ayam Fahir menyampaikan pentingnya peranan pemuda dalam menjaga perdamaian dunia, khususnya kawasan ASEAN. Untuk itu, upaya dialog akan terus dikedepankan dalam menjaga perdamaian. Indonesia merupakan negara yang terus berinisiatif memajukan dialog termasuk dialog lintas agama sebagai ciri khas diplomasi Indonesia. Selanjutnya, Wakil Menlu mengajak para pemuda ASEAN untuk menjadi duta perdamaian dan toleransi. Indonesia mengambil inisiatif memanfaat dialog interfaith sebagai diplomasi signaturnya. Jadi, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menghubungkan Anda untuk menjadi ambasadoran peran-peran dan toleransi. Untuk menjadi ambasadoran peran-peran dan toleransi. Kegiatan ASEAN Youth Interfaith Camp 2017 adalah merupakan kegiatan pemuda ASEAN pertama yang diadakan di pesantren dengan tema Tolerance in Diversity for ASEAN and World Harmonic. Kegiatan perkemahan pemuda ASEAN ini berlangsung pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2017 dan diikuti oleh 150 pemuda dari 21 negara meliputi Indonesia, Kamboja, Brunei, Darussalam, Laos, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, Singapura, Jepang, Pakistan, Madagaskar, Lituania, Maroko, Mesir, Kongaria, Amerika Serikat, Tanzania, Korea Selatan, Libya, Belanda, dan Inggris. Demikian KEMLU TV, saya mohon undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.